Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam, Pak Pemirsa. Ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Pares. Pemerintah baru memberikan signal akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam minggu ini. Belum diperlakukan, baru signal sudah memicu kenaikan harga-harga. Apalagi nanti kalau benar diperlakukan, bisa memicu peningkatan PHK dan inflasi yang sangat tinggi. Tapi di pihak lain, apakah pemerintah sanggup dan kuat membiayai beban APBN untuk membiayai subsidi ini? Apakah ada sektor pembangunan lainnya yang bisa dialihkan untuk membiayai subsidi ini? Inilah Hot Room, Sima Lakama Kenaikan BBM. Ada apa ini? Ada apa ini? Wah, sinyal-sinyal BBM naik. BBM naik. Sudah mulai ada sinyal-sinyal cinta kenaikan BBM. Kalau BBM jadi naik, bisa-bisa cabai, delur, tarif ojol, ikutan naik semua. Padahal ya, Bapak, Ibu yang terhormat. Ekonomi kita kan belum seutuhnya pulih dari pandemi. Sekarang harga BBM subsidi kok mau dinaikkan. Tapi, pemerintah juga dibuat dilema. Dengan jebolnya kuota BBM bersubsidi. Bapak Presiden dan para menteri, tolonglah cari solusi terbaik agar tidak terlalu menceki masyarakat dan juga pemerintah. Berat, sungguh berat hidup ini. Untuk membahas topik ini, telah hadir narasumber malam ini di hadapan kita. Yang pertama, Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI, Fraksi Nasdem. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bu. Yang kedua, Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bang. Yang berikutnya, Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset KOR Indonesia. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bapak. Yang keempat, Bapak Ahmad Nur Hidayat, Pengaman Kebijakan Publik Narasi Institut. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bapak. Sebelum kita lebih lanjut, Hotman tidak bisa bekerja tanpa minum kopi dulu. Perlu kami sebutkan disclaimer, kami telah mengundang pejabat terkait di Kementerian Keuangan dan ESDM, tapi semuanya berhalangan. Oke, selanjutnya kita akan melihat dulu video berikut ini dari Bapak Menteri Luhut Panjaitan, dari Bapak Presiden Jokowi. Menaikkan harga pertalai yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan, Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan, tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah saat kawasan ini. Kita jauhi murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Ini menyangkut saja hidup kurang banyak. Jadi semuanya harus dikutuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh ngitung betul, ngitung betul sebelum diputuskan. Ya, kasih. Pak Sugeng, Ketua Komisi 7 DPR Partai Nasdem, kapan ini kenaikan BBM bersubsidi akan diumumkan? Dan kira-kira apakah 100% dihapuskan atau bagaimana? Subsidi harus tetap ada. Catat. Subsidi harus ada? Harus tetap ada. Dalam kondisi masyarakat hari ini, karena apa? Subsidi sekali lagi adalah untuk mempertahankan bahkan idealnya meningkatkan daya beli masyarakat. Utamanya masyarakat yang tidak mampu. Jadi berapa persen subsidinya akan dikat? Dalam hitungan-hitungan memang betul harus dihitung. Bahwa, ingat, secara linearistik, naik pertalai 10% itu akan menaikkan inflasi. Kalau naik inflasi berarti menurunkan daya beli masyarakat. Kurang lebih menaikkan inflasi 0,5% kalau naik 10% dari pertalai. Sudah ada nggak data? Kira-kira berapa kenaikannya? Langsung aja deh, pertalai dan solar, berapa persen kenaikannya? Maksimal sebagaimana bisa kita perkirakan, kita bisa kendalikan, itu adalah paling tinggi naik 30%. 30%. Dari hari ini harganya 7.600 sampai ke tingkat 10.000 saja. Stop di situ. Tetapi, itu sudah kesepakatan dengan pemerintah atau Pak Muatana? Belum, ini hitungan-hitungan. Tetapi untuk sampai tingkat subsidi itu harus keluar dulu kebijakan lain yang berupa bantalan sosial namanya. Harus keluar dulu BLT, Bantuan Langsung Tunai, atau berupa apapun yang akan menyelamatkan dulu impact dari kenaikan BLT. Tapi kan sudah mau diumumkan dalam minggu ini, kapan BLT-nya keluar? Inilah kritik keras kami. Kritik keras. Kenapa belum dihitung secara cermat dan belum akan segera diputuskan, sudah diumumkan. Minggu depan akan naik. Bayangkan, dari pengumuman itu lantas harga barang naik dan pom-pom bensin Pertamina diras. Digeruduk oleh seluruh pihak untuk mendapatkan BBM Pertalait atau solar yang disubsidi. Ini yang juga mengakibatkan apa? Mengakibatkan stok dan juga kuota yang dicadangkan. Itu anjlok habis bahkan diperkirakan ini, Bang. Bukan nakuti-nakuti. Ini adalah sebuah fakta. Stok untuk Pertalait hanya cukup sampai bulan Oktober. Sama juga untuk stok solar yang bersubsidi ya, sekali lagi. Inilah yang juga mengancam stabilitas suplai kita. Jadi kesimpulannya, dari kesepakatan dengan pemerintah sudah ada enggak berapa persen? Apakah cuma 30 persen kenaikan? Belum, belum, belum dalam... Perkiraan apa, Pak? Perkiraannya adalah tadi di angka 30 persen. Jadi kalau Pertalait hari ini harganya 7.600 adalah tingkat 10.000. Solar demikian juga dari 5.150 menjadi kurang lebih 7.000 saja. Apakah DPR akan berkomunikasi dengan Pak Jokowi agar benar-benar subsidi itu dibatasi 30 persen? Ya, itulah memang pemerintahlah yang akan memutuskan kenaikan itu. Karena memang ini domennya pemerintah. Tetapi kami sebagai... Karena ini masih masuk wilayah APBN tahun 2022. Di mana Perpu 01 masih berlaku. Masih berlaku. Ini nanti di tahun 2023 baru nanti akan kita hitung. Implikasinya terhadap defisit anggaran yang tidak boleh lebih dari 3 persen. Hari ini memang pemerintah punya hak besar. Tetapi sekali lagi implikasi dari kenaikan BBM itu itu adalah sangat-sangat juga harus diantisipasi. Apa urgensinya harus naik? Pertalait sama solar ini? Apa urgensinya? Urgensinya adalah bahwa keuangan negara harus kita aku jebol. Kenapa? Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. Satu, ICP namanya, Indonesia Crude Price yang semula dipatok 163 dolar per barrel meleset menjadi rata-rata 104,9 dolar per barrel. Inilah yang terjadi. Juga kurs dolar yang semula ditetapkan di APBN tahun 2022 sebesar 14.350 meleset menjadi 14.500 sehingga terjadi. Akumulasi subsidi itu menjadi 502 triliun. Itu ingat, itu hanya untuk BBM secara kuota Pertalait 23 juta kiloliter saja. Oke Pak, kita lanjutkan nanti. Kita akan tanya nanti kepada ahli kebijakan publik di sini. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Terima kasih. Temu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis perbandingan harga di Indonesia dan di luar negeri karena pemerintah selalu mengatakan harga BBM di Indonesia terendah. Inilah grafis kita. Oke, Singapura 29.215 Filipina 18.225 Vietnam 14.999 Thailand 14.764 Indonesia 7.650 Malaysia 6.791 Tapi ini katanya adalah yang RON95 atau Pertamax yang kualitasnya tinggi. Jadi tidak benar Indonesia lebih murah dari negara lain. Berikutnya. Oke, harga per liter Pertalait RON90 yang sekarang ini harga subsidi 7.650 pasar 17.200 solar 5.150 harga subsidi harga pasar 18.150 Pertamax RON92 12.500 harga jual di Pertamina sedangkan harga pasar 17.950 Oke, Pak Ahmad Siap Bang Apakah memang tepat kebijakan ini sekarang menaikkan harga BBM bersubsidi padahal kita baru lepas dari penderitaan ekonomi akibat Corona Itu pun belum lepas kita masih dalam pemulihan Lihat daya beli masyarakat diakui oleh pemerintah masih di bawah normal Jadi menurut Bapak tidak tepat? Menurut saya tidak tepat Kalau tidak tepat bagaimana pemerintah membiayai subsidi ini dari mana sumbernya? Jadi begini saat pandemi COVID kita memiliki satu pemahaman ada istilah kedaruratan dan saya kira sekarang masih istilah kedaruratan masih digunakan kita punya perpun nomor 1 yang menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 apa itu mengatakan bahwa negara pemerintah dalam hal ini bebas untuk melakukan APBN-nya Jadi DPR kehilangan hak untuk mengesahkannya Artinya kalau pemerintah ingin menaikkan BBM itu dalam kondisi kedaruratan sah-sah saja buat pemerintah tetapi sah juga buat rakyat untuk menolak Saya ingin katakan begini Bang Pertanyaannya begini Kalau memang menurut Bapak tidak tepat bagaimana pemerintah membiayai beban APBN bersubsidi ini dari mana duitnya gitu loh Pertama kita harus cermat ketika mengatakan pemerintah menghabiskan subsidi energi 502 triliun Oke kita lihat apa betul datanya itu Betul kah menurut Anda Menurut saya datanya bisa didebatkan Kenapa Pertama kalau kita bicara subsidi subsidi yang ada di dalam APBN dan itu tertulis dalam LKP itu hanya angkanya 208,9 triliun Katanya sebagian untuk LPG dan untuk bantu PLN Benar gak itu Iya itu untuk bantu PLN termasuk disitu Ada juga subsidi non-energy Jadi tidak benar 500 triliun untuk subsidi BPN Nanti ada komponen yang lain yang pemerintah katakan itu adalah komponen kompensasi BBM Kompensasi ini dasar hukumnya apa Kan kita bisa berdebat Kalau ini APBN ada undang-undang APBN undang-undang nomor 6 tahun 2021 tentang undang-undang APN 2022 disebutkan memang subsidinya 208,9 Tiba-tiba kita dikagetkan angka 502 triliun yang seolah-olah APBN kita akan ngos-ngosan akan jebol Apa betul itu kondisinya Menurut Anda betul nggak Menurut saya ini perlu diperdebatkan Pertama gini Bang ya Ketika kita bicara subsidi Itu ada aturan nomor 30 tahun 2007 undang-undang mengatakan bahwa subsidi itu harus jelas tepat sasaran Oke Pertanyaannya colong jawab to the point Benar nggak subsidi BBM itu sekitar 200M atau 500 triliun sekitar 200 triliun atau 500 triliun Yang pertama subsidi 289 triliun itu itu untuk siapa tepat sasaran tidak Enggak pertanyaannya dulu dari segi angka Benar nggak yang di media bahwa subsidi BBM itu 500 triliun padahal menurut Anda cuma 200 triliun Yang mana yang benar Ya menurut saya inilah kewajiban pemerintah Saya terus terang tidak tahu paham Oke Tidak terlalu detilnya yang mana Tetapi kita sebagai ahli kebijakan pulih mengatakan yang mengatakan ada apaman 293,5 triliun kompensasi BBM ini dasar hukumnya apa Kalau Anda mengatakan tidak tepat sekarang dinaikkan bagaimana dari mana sumber uang pemerintah untuk menanggung biaya subsidi APBN ini Jadi gini Bang Tolong sejap dari mana sumber duitnya kalau nggak ada duit lagi Kalau kita bicara pengalaman COVID sumber dana itu banyak COVID itu apa kita bisa menerbitkan global bond Maksudnya ngutang dulu Sistem global bond itu kan untuk memprioritaskan ada masalah darurat kan kita kemarin ngutang uang kopik uang kopik masih banyak nggak Nah saat ini saya usulkan bukan hutang dulu tetapi pemerintah bisa melakukan realokasi contoh kita punya anggaran IKN kita punya Apa IKN? IKN Ibu kota Ibu kota Anda Apa itu penting apa itu memperkuat daya beli masyarakat di hari ini Menurut Anda sebaiknya itu menurut saya tidak Oke Harusnya pemerintah bicara dana dari mana kita bisa ambil dari IKN kita bisa ambil dari PMN yang dilakukan oleh BUMN negara memberikan penyertaan modal kepada BUMN 4,1 trik Jadi Anda mengatakan ngapain kita membangun tapi tidak punya duit untuk subsidi begitu? Betul sekali dan saya kira ini harusnya pemerintah betul-betul memperhatikan kebijakan publik bahwa mana yang prioritas prioritas sekarang daya beli masyarakat Oke kita tanya dulu Pak Mamit Pak Mamit ya apa dampaknya jika harga BBM tidak dinaikkan? Pertama sebentar bang saya terkait dengan tadi bicara tentang kompensasi katanya tidak ada di dalam undang peraturannya sebenarnya ada di dalam undang-undang BUMN ketika pemerintah memberikan penugasan kepada badan usaha dan harganya lebih murah dibandingkan harga pasar maka pemerintah wajib untuk memberikan penggantian daripada selisih harga tersebut itu ada di dalam undang-undang BUMN kita Tapi kapan itu bisa terlaksana? Sudah terlaksana sudah minggu ini dilaksanakan? Iya jadi menurut saya tadi bicara kalau tidak ada dasar hukumnya menurut saya ada dasar hukum pemberian kompensasi tersebut gitu kan ya nah kalau memang akhirnya pemerintah tidak menaikkan menurut saya ini akan menjadi beban keuangan negara semakin berat bang karena tadi pertama tadi sudah sampaikan Pak Sugeng harga minyak ini sudah sangat tinggi sekali gitu kan ya secara otomatis tadi selisih dan perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah jauh berbeda jadi menurut Anda kalau tidak dinaikkan akibatnya apa? akibatnya pasti beban keuangan akan semakin berat bagi negara kita dan juga pastinya ini sudah menjadi salah sasaran bahwa subsidi yang diberikan saat ini menurut saya adalah sudah cukup kita membakar uang APBN kita hanya untuk BBM kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif lagi misalnya tapi kasihan rakyat kecil justru ini makanya saya bilang dengan kita bisa menghemat taruhlah kita bisa menghemat 100 triliun dari subsidi APBN tersebut kita bisa berapa juta siswa SD, SMP dan sampai dengan SMI yang bisa diberikan beasiswa taruhlah satu orang kita dapatkan berikan beasiswa selama 12 juta rupiah selama satu tahun maka akan ada 8,3 juta siswa SD, SMP itu bagaimana dengan solar bersubsidi yang justru karena solar bersubsidi ini bang solar bersubsidi oleh para mafia dibeli terus dijual di tengah laut nah itu dia makanya itu kan yang salah oleh karena itu saya kira yang salah siapa? yang salah adalah mafia-mafia tersebut atau pengawasan tidak ada kalau bicara pengawasan itu nanti bicara tentang rananya BPH jadi menurut Anda memang harus naik menurut saya harus dicarikan solusi oke Pak Peter Pak Peter kenapa pemerintah selalu membandingkan dengan harga BBM di luar negeri apakah itu tepat apple to apple ya tidak apple to apple yang pertama justru sebenarnya perbandingan itu menjadi tidak searah dengan kebanggaan yang disampaikan oleh pemerintah ketika menyampaikan bahwasannya inflasi di Indonesia lebih rendah lebih baik dibandingkan negara lain ya karena inflasi di Indonesia itu sebenarnya didukung oleh harga BBM yang masih ditahan dengan harga subsidi ya itu yang pertama jadi berlindung dibalik subsidi begitu kalau seandainya harga BBM ini dinaikkan kita bisa memastikan inflasi akan melonjak tinggi dan kebanggaan pemerintah tadi ya juga hilang artinya kalau subsidi dihapus inflasi akan naik ya perhitungan kami seperti itu jadi jadi begini pilihan pemerintah itu kan adalah satu adalah mempertahankan subsidi dan dengan catatan ya subsidi ini kan tidak semua makanya saya sebutkan juga tidak tepat kita membandingkan harga BBM tadi karena yang dibandingkan hanya harga subsidi sementara yang tidak subsidi tidak dibandingkan oke nah persoalan pemerintah kan adalah satu mempertahankan subsidi sebagian dari harga BBM yaitu yang memang dipertuntukkan untuk menjaga kondisi daya beli masyarakat yang kedua adalah menjaga BBM jadi kalau saya menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Mamit persoalan antara subsidi dengan BBM ini tidak bisa kita melihatnya hanya secara linier bahwasannya ini bisa dipindahkan ke sini jadi yang mana yang tepat kalau kenaikan harga BBM itu dinaikkan harga BBM dinaikkan maka dampaknya itu akan jauh lebih besar ketimbang hanya dengan akibatnya lebih besar akibatnya jauh lebih besar apa itu tidak bisa ditutup dengan hanya sekedar membelikan bantalan membelikan bantuan sosial BLT enggak karena begitu harga BBM itu dinaikkan maka efeknya itu akan melebar kemana-mana termasuk PHK besar-besaran termasuk jadi kalau ya ini rangkaiannya dengan kenaikan harga BBM subsidi itu akan menyebabkan inflasi melonjak tinggi dan ketika inflasi melonjak tinggi daya beli masyarakat terpangkas kemiskinan meningkat dan juga pertumbuhan ekonomi yang akan terpangkas dan ini bisa berdampak kepada proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung oke Pak kita lanjut nanti kita istirahat dulu setelah yang berikut ini timbul lagi di Hot Room dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Luwak White Coffee timbul lagi di Hot Room seperti biasa Hotman selalu minum kopi sebelum berdebat Pak Sugeng DPR kita yang terhormat kalau subsidi BBM dihapus atau dikurangi katanya pemerintah akan kasih BLC bentuan langsung tunai duitnya dari mana kan itu duit juga jadi begini disamping ada persoalan mahalnya harga energi tapi kita juga menerima ampersebutkan windfall profit harga-harga komoditas yang menjadi andalan kita juga naik ada CPO crude palm oil naik ada juga nickel naik tetapi bahwa dalam struktur APBN sudah barang tentu tidak semuanya diabdikan untuk subsidi ada anonimai anggaran rutin anggaran pembangunan artinya BLC tidak akan terkabul tidak akan terwujud oh bisa bisa terkabul dengan adanya tadi dana-dana juga yang masih dan juga dijelaskan bahwa APBN kita pada dasarnya surplus tetapi lagi-lagi prioritas kan harus juga digariskan tidak semuanya untuk subsidi tadi sudah diurekan subsidi penting sekali sekali lagi ingat subsidi itu adalah untuk meningkatkan daya beli atau mempertahankan daya beli masyarakat supaya masyarakat yang tidak mampu itu tetap bisa menjalankan tapi kan masih ada sisa pembiayaan COVID dan apa itu PEN ya PEN penyertaan modal negara itu kan masih ada duit kenapa gak pakai itu aja dulu inilah yang dalam struktur APBN APBN tahun 2023 ini kan kita bicara tahun 2022 yang sudah berlangsung kenapa perlu karena terjadi kesejangan antara apa yang ditetapkan dengan harga yang aktual itu pun dengan volume yang hanya sampai bulan Oktober belum bang ini kan harus selesai sampai Desember ada dua bulan yang nanti ini kalau tidak dipecahkan atau ditambah kuotanya menjadi persoalan juga kita kan ingat semuanya ini demi rakyat ya jangan juga lantas seolah-olah bagaimana Pak demi rakyat kalau ternyata subsidi dikurangi itu demi siapa Pak? justru begini ini subsidi sekali lagi ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu kenyataannya yang membeli yang mampu justru itulah pertabaks juga ada yang disubsidi Pak itu orang kaya justru itulah arus mekanismenya diatur sedemikian rupa kalau itu tetap nanti naik menjadi 10 ribu misalnya pertalat untuk ingat ya motor atau kendaraan roda dua dan juga angkot atau apa angkotan umum dan juga mau dimatasi jumlahnya? bukan itu tetap dengan harga yang tidak dinaikkan atau tidak dikurangi subsidinya jadi kalau toh naik sebelah 30% tadi adalah bagi ditujukan untuk masyarakat yang mampu yakni adalah masyarakat yang kendaraan mobil roda empat di luar ingat roda empat di luar angkot dan juga kendaraan roda dua bagaimana Pak bisa membedakan mana yang kaya mana yang miskin hanya dengan melihat mobilnya Pak dengan orang mampu membeli mobil otomatis dia mampu harus dibedakan terlalu subjektif jelas kita harus memihak sekarang saya ingin saya ingin mengkontra apa yang Pak Sugeng sampaikan tadi Pak Sugeng bilang katanya harga ini naik karena APBN akan jebol tapi pertanyaannya adalah ketika dinaikkan malah uang subsidinya diberikan uang itu untuk bantalan kan ini kan agak kacau cara berpikirnya bukan kacau apa yang disampaikan sudah benar yang kedua kita ingat Pak ini ada momentum kita ini masih tahun 2022 dimana defisit kita masih diizinkan di atas 3% let's say saya katakan hanya ada sisa 2 bulan kalau Bapak tadi khawatir tambahin aja defisitnya jadi gak menyusahkan rakyat rakyat lagi susah daya belinya rendah that's problem oke kalau gitu kita kita tanya Pak Mamit dulu tadi Bapak DPR kita mengatakan kita baru menjelaskan sebetulnya mau dibatasi kuota membeli bensin bukan untuk Pak Sugeng coba coba biar puas biar puas untuk motor ingat ya untuk motor dan untuk angkot tidak dicabut atau tidak dinaikkan BBM untuk motor dan angkot angkot serta untuk solarnya ya yang solar subsidi harga 500 tetap dengan harga itu utamanya untuk truk yang roda 4 karena itu adalah dipastikan bukan untuk kapasitas industri yang roda 6 roda 8 dan sebagainya truk gandeng dan sebagainya karena itu itu adalah solar mengkonsumsi solar industri jadi kalau toh dinaikkan menjadi 10 ribu misalnya tetap angkot dan kendaraan roda 2 dalam hal ini motor tetap dengan harga 7 ribu bagaimana Pak itu pengawasannya dalam proses bisa sekali ada gimana Pak gimana mengawasian jutaan angkot di Indonesia ini saat ini Pertamina sudah mempunyai yang namanya program aplikasi MyPertamina ini bisa menjadi salah satu tools untuk bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Subang tadi bahwa untuk kendaraan angkotan plat kuning angkotan umum kerondahan roda 2 bisa menggunakan kalau angkotnya datang 50 kali sehari bagaimana kan itu nanti di dalam itu kan akan dibatasi nanti beberapa jumlahnya per hari ini kan juga harus diatur berarti teknologi di setiap pom bensin itu harus cari dong apa sudah sampai di sana sudah sekarang kan sudah sudah boleh bicara digitalisasi semuanya jadi menurut Anda alokasi pembatasan kuota membeli jumlah bensin itu realistis realistis sekali masih bisa realistis ini satu membingungkan dulu tadi disebutkan bahwasnya subsidinya masih yang mereka yang membutuhkan subsidi masih mentara kita membahas ini adalah kenaikan harga BPM subsidi karena kita tidak ada uang ini pertanyaan subsidinya pun masih subsidi betul gimana hanya naik hanya menjadi 10 ribu sementara harga harga berarti kan tetap naikkan pak yang kita bahaskan kenaikan persis kenaikan tetapi untuk masyarakat yang mampu bagi motor dan angkot tidak naik catat untuk motor dan angkot tidak naik ini agak aneh berpikirnya ini mengatakan seolah-olah yang punya mobil mampu banyak orang yang punya mobil di bawah 1500 cc pak salahnya disitu itulah paradigm bayangkan saya jelaskan mobil di bawah 1500 cc tanknya berapa liter adil gak ya maksud saya gini itu mampu atau tidak pak mampu jadi begini kalau memang yang disebutkan tadi bisa melakukan perbaikan mekanisme agar supaya subsidi ini bisa tepat sasaran kenapa harus dipisahkan sekarang ini saat ini saya harus garib bawahi saat ini karena kondisinya sekarang ini tidak dalam kondisi yang tepat untuk menaikan harga BBM subsidi walaupun tadi disebutkan sebagian untuk yang mobil angkot dan sebagainya tidak naik tapi upaya untuk menaikan itu kan sekarang ini sudah memicu kenaikan harga yang luar biasa dan kalau itu dilanjutkan kondisinya akan menjadi sangat buruk yang bisa merembet kemana-mana itu konteksnya berbeda itu konteksnya berbeda itu karena mismanagement secara kebijakan tapi tidak bisa kita selesaikan dengan waktu yang sangat singkat seperti sekarang ini kalau masalahnya mismanagement salah sasaran subsidi kan ininya dulu diberesin diperbaiki dulu pak Pak Sukeng Pak Sukeng untuk masyarakat menengah yang baru mulai naik sesudah ekonomi menggeliat dengan adanya kenaikan BBM ini bisa-bisa miskin lagi pak gimana ini pak tidak kita pastikan tidak bisa terukur gimana pak memastikan dengan naik kurang lebih hanya kurang lebih apa 1200 sampai 2200 per liter artinya ya itulah memang inilah beban ini harus kita pikul bersama ingat yang harus kita selamatkan dalam konteks BBM satu daya beli masyarakat daya beli masyarakat maka pada bisa naik pak kan sudah naik semua harga-harga itu yang saya sebut kenapa di awal saya kritik habis kenapa barang sesuatu yang belum apa dirumuskan dengan baik dan akan segera diumumkan sudah ini diumumkan minggu depan BBM akan naik ya pasti terjadi artinya pemerintah belum siap belum siap tapi kok sudah buru-buru mengumumkan itulah yang jadi problem opung dan tujuan dari DPR apa dong guna kalian justru itulah yang ngomong kan di luar kontrol DPR oh begitu karena ini karena Perpu masih kewenangan kewenangannya pemerintah hari ini yang ngomong juga kan di luar kontrol DPR jadi DPR hanya bisa menonton sekarang ini tidak hari ini kita teketat dengan syarat-syarat karena ada syarat lain boleh kita naikkan BBM asal tapi kan itu kewenangan pemerintah bersama Perpu bagaimana ya mana yang benar inilah memang dilema dilema bukan berarti dengan dilema itu maka DPR lantas tidak bersikap tapi saya mau komentari orang Pak ketika diumumkan Pertamax naik apa yang terjadi apa orang kemudian tetap beli Pertamax yangnya dia 12 ribu atau dia beralih ke Pertalait iya itu yang terjadi coba silahkan saya menurut saya menurut saya kenapa ini kuotanya 23 juta kiloliter itu cepat habis karena orang yang tadinya beli Pertamax dia mengkonsumsi Pertalait ini artinya apa Pak masyarakat belum pulih daya belinya nah kalau misalkan Bapak bilang naikin jadi 10 ribu pertanyaannya adalah mereka ini akan beli kemana lagi kan gak ada di bawahnya lagi dan mereka berarti akan mengurangi belanja berikutnya uang sekolah mungkin akan dikurangi tadi yang Bapak bilang sampaikan PHK meningkat PHK meningkat ini kasihan rakyat kecil ini begini bahasa itu tingkat sementara Pak saya katakan kedaurutan itu masih ada pemerintah masih punya kewenangan menaikkan defisitnya 3% so gunakan itu atas nama rakyat Pak kami bicara juga atas nama rakyat jadi Bang Orban saya ingin menegaskan aja apa yang disampaikan oleh sahabat saya Mas Nur jadi argumentasi bahwasannya kenaikan subsidi ini tidak bisa dicegah dikarenakan kondisi APBN sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Sugeng juga tidak cukup kuat karena tadi juga Pak Sugeng menyampaikan bahwasannya sampai saat ini kondisi APBN itu surplus kondisinya surplus dan ini kalau kita pakai data ini dari KeminQ Pak sumbernya KeminQ sampai di bulan Juli surplus dari APBN itu 106 triliun dan harus kita ingat kondisi surplus ini yaitu sudah pada bulan Juli dimana kondisi harga minyak dunia sudah naik dan kita sudah menanggung subsidi itu selama sampai bulan Juli dimana kita masih surplus dan kalaupun kemudian nanti kalau dinaikkan tadi Pak Sugeng dan Pak Mabit juga menyampaikan nanti pemerintah akan mengeluarkan untuk bantuan sosial duitnya dari mana ini menjadi argumentasi bahwasannya ini akan jebol ini menjadi masyarakat lemah karena itu yang pertama Pak Mabit saya menanggap Pak Piterbawa menurut saya di satu pihak gak ada duit untuk subsidi tapi ada duit untuk BLT mana yang benar saya kira dengan adanya nanti pengurangan beban subsidi maka akan ada ruang fiskal akan ada ruang fiskal bagi APBN kita untuk memberikan juga BLT tersebut ya gak usah BBM subsidinya aja kita dikundang saya kira ya itu makanya subsidinya dikurangi makanya akan ada yang namanya penyesuaian harga nah ruang pengurangan ini lah yang saya kira bisa dilakukan menurut saya sudah cukup saya kira sudah cukup lah menurut saya kita bisa menggunakan dan APBN kita untuk lebih kegiatan kalau ruang fiskal yang dimasukkan itu adalah kita mau ekspansi pembangunan tapi kalau APBN jebol ini soal hidup dan mati APBN betul makanya saya bilang posisinya kita tidak bisa lah kita tidak bisa lah kita tidak bisa seharusnya semua dana APBN kita hanya untuk subsidi di sektor energi kita masih punya hal-hal yang lain kalau untuk sekarang itu yang menjadi prioritas itu yang perlu dilakukan kalau semuanya harus untuk subsidi bisa tidak ada pembangunan bagaimana nanti dengan pendidikan siswa kita bagaimana dengan sehatan masyarakat kita bagaimana dengan hal yang menurut saya lebih produktif dalam kebijakan publik itu harusnya ada prioritas belanja dan kita ingin katakan standing kita hari ini adalah prioritasnya harusnya semua program pemerintah mendukung daya beli nah persoalannya adalah pemerintah ini tidak fokus ada yang ingin terus infrastruktur tetapi ketika misalkan kita bicara daya beli pakai digunakan alasan mau fokus ke daya beli ini agak membingungkan oke kita istirahat dulu setelah yang berikut ini nanti kita tuntaskan di segmen terakhir di persembahkan oleh luak white coffee di persembahkan oleh luak white coffee kita mulai di hot room Pak Sugeng hot man itu kum laut dari mulai SD sampai dokter luar biasa tapi kali ini logika gue gak nyambung gak nyambung si malak sama oke di satu pihak katanya subsidi mau dihapus atau dikurangi karena pemerintah gak punya uang tapi katanya sebagai gantinya akan dikasih bentuan BLT berarti ada uang tidak bukan berarti sebentar nanti nanti Bapak jawab yang kedua katanya mau diawasi di penjatahan mana mobil orang miskin mana mobil orang kaya gimana bisa ngawasinya itu Pak itu malah pencurian paling besar nanti mobil orang miskin tidak diberikan angkot angkot angkutan kota itu jelas itu kriterian untuk kepentingan umum mobil itu tidak dibedakan mobil orang miskin ini sama dengan harga yang dinaikkan jadi angkot sama motor itu Bapak mengatakan tetap subsidi tetap subsidi harga seperti hari ini kalau yang itu wacana Bapak pribadi ini usulan tapi dari pemerintah sudah mau mengumumkan berarti gak gak mungkin sempat bikin peraturan kan mau diumumkan dalam minggu ini Pak Sogeng yang bawa mobil itu banyak yang jadi driver-driver online saya tahu itu itu tahu kalau semua lantai pertama dan juga harus dibedain Pak Sogeng antara usulan Bapak dengan wacana yang sedang kita diskusikan tidak justru tetap kita itu sangat relevan nanti baik pengurangan subsidi-nya bebannya dan ketepat sasaran itu kalau nanti ternyata pemerintah main umumkan saja tanpa ada pembatasan kuota tanpa ada BLT apa tanggapan Bapak? itu malapetaka saya kira malapetaka kalau itu diumumkan dengan tanpa strategi yang dan Bapak belum dapat bocoran bakal ada persiapan untuk itu BLT maupun penjatahan kuota belum Bapak belum dengar? belum memang karena memang itu domainnya pemerintah dimana hari ini sekali lagi ya bukan berarti DPR tidak kritis tidak apa tidak berpikir atau sebagaimana kritik orang hari ini dengan perpu itu hak seluruhnya budgeting ada di pemerintah itulah sehingga kami sebagai DPR menghitung betul bagaimana konsekuensi-konsekuensi kalau kebijakan ini dilakukan dengan ABCD salah satunya satu kalau BBM dinaikkan tanpa skema apapun dipastikan invasi akan naik pesat sehingga terjadilah daya belinya yang turun dan kemiskinan akan naik dan apa yang sebetulnya social unrest akan tinggi oke itu satu kedua maka harus ada skema-skema lain sekaligus untuk menship mensubstitusi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat sudah ada persiapan pemerintah harus oke Pak Mabit gimana gimana tadi gue sih malah karena logika gue yang kum laut itu gak nyambung ya saya kira seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Sugeng bahwa memang hanya untuk kendaraan plat kuning terutama kita buat untuk kendaraan plat kuning ini saya kira yang bisa mendapatkan harga dengan seperti saat ini dan juga kendaraan roda 2 mau CC-nya 1000 cc motor saya kira kalau kita pakai motor 1000 cc udah gak mungkin pakai pertanian plat kuning itu taksi tapi kan ada taksi online yang gak plat kuning saya kira perlu yang ada ini para pengguna jasa online itu untuk melakukan registrasi pendaftaran menjadi plat kuning saya kira itu bisa menjadi solusi oh enggak bukan bicara itu harga mobil saat ini kan sudah cukup tinggi saya kira mobil LCC itu di bawah 100 juta betul dan itu digunakan mobil baru saya kira tidak ada di bawah 100 juta sekalipun dibatasi bahwa yang dapat subsidi itu hanya motor sama mobil angkot tapi kan harga-harga sudah naik seluruh rakyat oleh karena itu saya kira Bang bahwa nanti kita bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum bagaimana transportasi umum dalam keadaan banyak-banyak macet begitu Pak ini menjadi PR bagi pemerintah daerah itu dari dulu PR-PR dulu untuk memberikan satu pelayanan kepada masyarakat kita ambillah beberapa daerah sekarang aku tahu malah jangka panjang Pak ini kan minggu ini sudah mau diubungkan harga BBM nah saya kira pemerintah daerah sekarang juga sudah cukup bagus ini kita bicara jangka bawah ini kalau persiapan itu belum ada tapi harga BBM sudah dinaikkan minggu ini Bapak setuju atau tidak? ya saya kira perlu dicari solusi yang lain bagaimana solusi sudah mau diubungkan minggu ini Pak? oleh karena itu saya kira apa sebaiknya ditunda? ya kita masih punya satu kunci sebaiknya ditunda enggak? kita ada namanya revisi perpres 191 2014 ini sebenarnya bisa menjadi salah satu kunci juga dengan pembatasan mengenai kriteria-kriteria siapa saja yang berhak untuk menggunakan BBM dalam minggu ini mana sempat itu? ya saya kira harusnya Pak Jokowi dari kemarin-kemarin sudah selalu mengeluh APBN kita kalau sampai itu semua belum ada persiapan apakah kenaikan BBM harus berlaku minggu ini? ditunda terlebih dahulu ditunda terlebih dahulu ditunda terlebih dahulu sekarang Pak Peter gimana? ya tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya wacananya wacana kalau mengatakan untuk yang ini masih ada harga yang harga sekarang ya wacananya dari Pak Sugeng maupun Pak Mamit tadi kalau seperti itu kan berarti memang tidak perlu dinaikkan tidak perlu dinaikkan memang persoalan itu maksudnya dibatasi hanya untuk angkot dan motor dan katanya yang orang miskin tapi punya mobil begini Bang Hotman justru efek announcement efek dari pengumuman kenaikan itu harga naik semuanya bahaya sekali sekarang ini belum naik belum naik aja sudah naik harga harga telur Bang Hotman sekarang ini sudah mencar rekor 33.000 per kilo ini sudah mencar rekor yang lain-lain juga jadi efek announcement itu begitu besar jadi kalau seandainya memang tidak akan dinaikkan untuk kelompok yang ini dengan mengubah mekanisme agar supaya lebih tepat sasaran kenapa itu tidak dilakukan jadi win-win solusinya apa solusinya adalah tidak naik tidak naik sampai kapan sampai batas waktu yang memang ketika pemerintah mampu bagaimana Pak mengintar kuah harga pasar minyak dunia sudah membubung tinggi kan harga juga kita tahu harga kenaikan harga minyak di dunia itu juga fluktuasi ada waktu juga turun dan kita waktunya sekarang ini kan tadi teman saya yang teman sebelumnya juga mengatakan kondisi sekarang ini kondisi yang tidak baik-baik saja jadi menurut Bapak win-win solution tunda kenaikan harga PPN Pak Ahmad gimana? saya rasa win-win solution yang pertama Pak Jokowi harus konsisten dengan janjinya bahwa kalau solusinya ditawarkan Pak Sugeng tadi atau Pak Mehmet tadi menaikkan harga dan memberikan BLT ini kan sama seperti pemerintahan sebelum Pak Jokowi padahal Pak Jokowi kan janjinya ingin melakukan perubahan yang lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya jadi saya kira solusinya apa? saya kira itu ditunda satu yang kedua ini narasi pemerintah terkait persoalan BBM ini perlu diuji konsistensinya karena narasi pemerintah let's say Ibu Menteri Keuangan bilang kita surplus tapi narasi yang dibangun oleh Pak LBP katakan APBN ngos-ngosan Pak LBP sudah ngatakan minggu ini berarti akan naik karena kenyataannya apa? ini sudah ada damage Pak harga-harga tadi dan sekarang sudah langka beberapa BBM di pemerintah artinya narasi pemerintah ini perlu konsisten dapurnya apa pemerintah kuat menanggung beban APBN kalau tidak kalau subsidi waktu kita COVID banyak orang berpikir bagaimana APBN yang tidak kuat kita itu bisa mengatasi COVID kenyataannya kita bisa dengan perpu dan perpu itu masih berlaku saat ini kondisi pada waktu itu lebih buruk dengan alasan yang sama kok kita gak bisa membuat BBM isu ini sama seperti COVID isu dulu waktu COVID itu begitu parah keadaan kita lebih buruk dari yang sekarang tapi sanggup bersumpahin tapi harga energi tidak setinggi hari ini betul ya tapi penerimaan kita anjok lo biasa oh tidak beberapa waktu lalu karena kita sempat dari sisi belanja dari sisi impor juga tidak tidak tinggi waktu itu Pak Sugeng dengan segala hormat waktu COVID penerimaan kita turun drastis pengeluaran kita melonjak dikarenakan pemerintah harus membantu COVID sekarang ini COVID-19 sudah meredah penerimaan kita naik satu-satunya yang alasan itu Pak Sugeng apa win-win solution kalau dalam waktu dekat ini diumumkan persiapan belum ada untuk BLT dan sebagainya untuk alokasi angkot gratis motor gratis sudah tahu Lamborghini saya pasti tidak gratis apa solusinya Pak? solusinya kalau belum ada tadi ya kalau belum ada skema-skema yang memang untuk sampai tingkat tepat sasaran dan dalam ambang batas kemampuan negara belum dirumuskan jadi tunda jadi Bapak mengatakan tunda kalau belum skemanya ditemukan dengan tepat dan menurut yang Bapak dengar belum ada ini itu masukan dari DPR itu salah satunya yang Bapak dengar dari pemerintah belum ada skema solusinya persoalan dengar tidak dengar itu lantas kan kita apa konteknya apa yang dimaksud dengar maksud saya tadi kan kalau belum ada solusinya tunda dulu Bapak sudah dengar tidak ada ada solusi dari pemerintah sampai hari tadi kami rapat dengan Menteri ESDM belum tahu baru memaparkan tentang problem-problemnya maka kami memasukkan solusi-solusinya oh baru problem ini solusi dan kita nunggu dalam ini kita nunggu apa yang akan diputuskan karena memang sekali lagi itulah domainnya pemerintah dengan tetap kita DPR mempertimbangkan side effect atau akibatnya terhadap masyarakat dan kalau tidak ada solusi dan kalau tidak ada solusi Bapak mengatakan tunda dulu kalau belum memang ada solusi yang Pak Mami setuju kalau belum ada solusi tunda kita tunda terlebih dahulu sampai benar-benar from apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Pak Peter setuju artinya tunda dulu langsung aja tunda kalau ada solusi tunda Pak Peter setuju tunda dulu kalau belum ada solusi ada solusi tidak tepat dilakukan hari ini tahun ini untuk kenaikan menurut saya karena tadi saya katakan bahwa persoalan APBN ngos-ngosan tidak terbukti setidak-tidaknya terlepas dari tahun ini tapi semua berpendapat kalau tidak ada solusi tunda kenaikan harga BBM tunda oke kita sampai kepada tahap kesimpulan hari ini mudah-mudahan pemerintah mendengar suara rakyat yang baru baru hampir lepas dari akibat corona demikianlah kesimpulan hari ini dan terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang terhormat yang sangat brilian dan jangan lupa menonton hot room di Metro TV tiap hari Rabu jam 10 hanya yang hot-hot terima kasih telah menonton 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 metro tv terima kasih telah menonton